Halo, mana nih tukang bunga? Gak lama nunggu ya kan, kagak muncul-muncul juga. Kelam, selamat bahas gue. Hai, sepada. Selamat siang, kokoh. Ini pesan bunganya. Telat lagi. Ini gue yang nganteng nih, gara gue minta nih. Tapi lo telat, lo gak menghargai waktu, Dennis. Gue kan sibuk, lo pesannya mendadak. Coba gue paksain karena gue pesan, gitu. Ini bunga yang lo bilang keren itu? Iya, ini bunga dari Ecuador. Wanginya dia berjahat, cium. Gak mau? Uang aja emang ya, guys. Gak, gak mau. Lu, lu, gue tau lo cantik, ya kan lo cadel. Tapi kalau lo telat juga itu sama aja udah mengurangi rasa... Apa ya, namanya, tanggap lo gitu ya kan. Lo minta gue yang nanteng, udah bagus gue paksa-paksa. Nukinlah waktu gue tidak berharga, waktu gue berharga. Gue sempet-sempet ini buatmu. Sudah-sudah, sebagai pelanggaran, lo temenin gue masuk belum dalam. Kita ngobrol-ngobrol di interview, oke? Ya udah dengan berat hati gue kita ngobrol. Oke, yuk. Dipaksa, guys? Uh-uh. Gue gak akan bayar bunga itu. Udah lo datangnya telat. Terus 200 ribu juga kayak gini, ya kan? Gak ada apa-apanya. Standar banget kayak bisa gue dapetin yang lebih bagus, lebih banyak di tempat jual bunga lainnya. Di mana? Di Roblong, misalnya. Jadi menurutnya jual bagus? Enggak. Nah, ini gini. Pentingnya orang tuh ya yang memiliki kualitas tinggi. Berarti mata anda yang gak berkualitas. Oh, enggak dong. Kalau mungkin gak gue jual bunga yang jelek. Berarti ini secara anda yang bermasalah. Beneran, masalahnya gak ada di bunga gue. Cuman kayak kumpulan bunga-bunga doang. Ini bunganya, Ros, dari Ecuador. Hah? Lu halu. Lu halu. Halu gimana? Lu halu. Lu halu. Halu gimana? Cium wanginya beda. Enggak, enggak. Cium. Gue gak mau cium karena gue takut itu ada apa-apanya. Eh, beda banget. Emang lu siapa mau diapa-papain? Ya, gue gak tau ya. Apapain dikit dosa gue aja. Ada juga lu yang pengen-pengen ketemu gue. Suku gue dateng ke sini. Gue dateng ke sini, bawa-bawa bunga. Sampai sini gak mau dibayar. Kenapa? Anda ada masalah ekonomi. Enggak. 200 ribu gue akan bayar lu. Lebih bahkan itu kan. Enggak 200 ribu gitu kan. Kalau orang ada duit mah gak banyak nyemeng gini. Orang ada duit mah ngasih duit. Kagak nyemeng-nyemeng begini gitu loh. Sumpah, In People. Ini orang emang tengil. Ngeselin gitu ya kan. Ini pegang dari berat, In People. Oke, oke, oke. Sumpah ya, kenapa sih lu bisa sampe ngeselin orang banyak gitu? Dengan kehadiran lu di dunia entertain gitu kan? Masa sih? Iya. Jadi gue tuh enggak sih. Sebenarnya tuh gue ngeselin di ini doang. Gue ngeselin tuh cuma di konten doang. Tapi aslinya gue lebih ngeselin. Oke. Aslinya lebih ngeselin? Lebih ngeselin lah. Oke. Tapi emang keliatan sih kalau dari lu dateng ke sini nih, In People ya. Dateng kita janjian jam 2 gitu kan. Terus kemudian telat. Itu udah salah satu bukti untuk ngeselin orang ya. Iya, sama seperti lu. Mesen bunga gue terus enggak mau bayar. Itu juga salah satu bukti menyebalkan lu gitu. Tapi bener ini. Coba kalau misalnya In People merasa ini worth it. Gue bayar 200 ribu ya kan komen. Kalau enggak worth it, enggak usah komen. Ntar ini. Udah gue tambahin bunganya. Kalau 200 ribu mah harusnya dapetnya setangkai. Emang orang ini tuh ya perlu dibudayakan, rasa bersyukur dan terima kasihnya guys. Bukan, Pamri kan dia pakai acara ngomong udah ditambahin. Kalau lu ikut si kelas anggih nih. Oh iya lah. Namanya kalau promo, promo langsung sekalian. Anggapain promo dikit-dikit. Enggak, 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 enggak. Bener-bener-bener. Lu berapa lama sih usaha bunga kayak gini? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Lancar? Lancar dong. Tetap banyak yang beli atau gimana? Setelah viral makin banyak. Setelah viral makin banyak. Ini sebenarnya... Makin dihujat tuh, gue tuh makin rame. Lu enggak capek dihujat dulu? Enggak, gue kalau misalnya enggak dihujat sekali gue gatel-gatel. Music video Dennis, gila. Itu ngelain Agnesmu. Iya. Oke. Berarti gue apa? Dicintai masyarakat. Pagi-pagi bikin emosi Tiap hari gue dipanggil kunti Netizen emang sih Sumpah gue jadi makin bingung dengan semua ini Cukup kalian hujat aku tegus Hati-hati lama-lama naksir sama gue Cukup kalian hujat aku tegus Hati-hati lama-lama gila sama gue Tapi lu bangga dengan single lu gila itu? Lu bangga lah. Coba aja lu ciptaannya lu. Bener-bener nonton 100 orang juga. Gue mah yang nonton 3,5 jeti sekarang. Tapi lu baca komen-komennya itu kayak Beban pikiran mental gitu ya kan Padahal ngehina-hina lu gimana coba? Gue gak merasa dihina kan. Oh. Emang kenapa? Ada yang suara katanya autotune semua. Terus ada lagi yang bilang. Itu bukan autotune, itu mah editan. Oh, editan. Beda lah autotune sama editan. Kalau editan, kalau autotune mah di edit, ya dimasukin di Youtube sempat kali. Ini kan jenis, berarti editnya bagus. Gue, gue tuh di copy sama orang. Gue mah translator, gak mungkin gue dari dulu, dari gue akhir. Gue ngikut-ikutin orang, gak mau gue. Tapi lagunya mirip, kayak, coba kan, cukup kalian gitu ya kan. Ini ya, namanya lagu. Kalau kan namanya lagu tuh ya, cuma ada berapa nada sih. Gue juga ngantil, itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada berapa tuh? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya lagu kan cuma gitu-gitu doang. Katanya pengusaha, tapi ngitung aja gak tau do, re, mi, fa, sol, la, si, do ada berapa. Ya itu kan gue yang ni, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bikin penonton seneng aja. Kenapa lo kok gak seneng sih sama gue? Juga sih. Iya, kayaknya ini kayaknya agak-agak sensi dia sama gue, guys. Gimana nih, guys? Tapi kalau ngomongin soal kebiasaan lo. Lo kan juga punya piara anjing. Sekarang berarti lo, kalau misalnya ada dua. Ada dua lagi hamil. Lagi hamil. Lu yang hamilin ya? Wow, gue main sama anjing dong. Gue nanya, nanyain siapa lo. Enggak, enggak, lu sama aja ngatain gue kalau gue ini anjing. Enggak loh. Ih kok gitu, sensi banget ya. Ya enggak apa, karena kan lu bilang gue sama anjing. Gue gak ada bilang anjing gue, ini orang-orang kadang-kadang terlalu sensitif ya. Makanya gue bilang harus positif thinking gitu loh. Bisa aja kan karena lo pawangnya, gue yang bikin hamil gitu loh. Emang gue pikir namanya artis, terkenal-terkenal artis, itu tuh pasti ada masa-masanya. Oke. Masa tenggelam? Nanti aja udah tenggelam. Tapi hubungan lo sama DP gimana? Lo gak akan bayar bunga itu. Udah lo datengnya poat, terus 200 ribu juga kayak gini ya kan. Gak ada apa-apanya. Standar banget kayak bisa gue dapetin yang lebih bagus, lebih banyak di tempat bunga lainnya. Di mana? Di rawa bunga misalnya. Jadi menurutnya ini gak bagus? Enggak. Nah ini gini, pentingnya orang tuh ya yang memiliki kualitas tinggi. Berarti mata anda yang gak punya kualitas. Oh enggak dong. Mungkin gak gue jual bunga yang jelek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.